Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa sambil menjalankan tugas. Kami sebentar lagi akan berlangsung pelaksanaan pleno, rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional untuk dua provinsi yang masih tersisa. Sampai saat ini tanggal 20 Maret 2024, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 provinsi dari 38. Nah posisinya sekarang untuk provinsi Papua dan Papua Pegunungan sudah ada di kantor KPU. Jadi sebentar lagi akan berlangsung satu panel langsung dipimpin oleh ketua KPU dan anggota KPU yang lain. Nah setelah itu kami akan lihat pas ke pleno selesai, apa namanya pembacaan hasil dari pemilu tingkat provinsi selesai dan kemudian kita tetapkan selanjutnya tentu kita akan melalui proses atau tahap berikutnya terkait dengan penetapan. Nah nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu di kami untuk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Karena sebagaimana disampaikan oleh ketua KPU semalam dalam doorstop dengan teman-teman media, nanti penetapan itu SK-nya secara keseluruhan. Nah mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pas kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah, puasa, ya waktu berbuka, semacam itu. Jadi itu ya teman-teman ya, terima kasih juga sekali lagi. Ini bagian-bagian akhir, teman-teman juga sudah kasih banyak support untuk kita dan kemudian kita pada akhirnya optimalkan di tanggal 20 Maret. Nah kita lihat nanti bagaimana dinamikanya untuk di panel A ya untuk provinsi Papua Pegunungan kemungkinan akan duluan dan kemudian Papua Indo. Karena semalam Papua Pegunungan itu sampai di Jakarta pukul 3 dini hari, kemudian Papua Indunya itu baru siang ini dan langsung di kantor KPU. Begitu teman-teman. Terima kasih telah menonton!